Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gachamujib Terima kasih sudah mengklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka jangan pernah berhenti untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin Dan juga melakukan kebaikan-kebaikan Karena dengan begitu maka nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditambah InsyaAllah Baik guys berkenaan dengan bulan puasa dan kita masih di bulan puasa Dan MasyaAllah tidak terasa sudah hampir selesai ini puasa guys Kita masuk ke hari ke-10 ke-2 Dan ya semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita Sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini sampai selesai Dan InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT setelah puasa ini selesai Dan juga kita senantiasa meminta kepada Allah SWT Agar mendapatkan malam laylatul qadar Amin amin ya rabbal alamin Oke langsung saja guys disini ada video Buka puasa di Masjid Jami dan Dataran Merdeka Bareng Travel Logger Rapers Oke Saya kurang paham bacanya gimana Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Alright MasyaAllah Ada air mancur disitu Ada yang tanya sama saya Ngapain sih saya ke Kuala Lumpur Puasa-puasa gini Oke Jawabannya gampang Sebenarnya karena puasa Sebenarnya ini orang Indonesia apa orang Malaysia ya guys Kok bahasanya kayak orang Indonesia gitu Makanya saya mau kesini Saya tuh pengen ngerasain Gimana sih Ramadhan di Kuala Lumpur Alright Dan sekarang saya ada di Daerah atau di Masjid Jami Di Kuala Lumpur Saya pengen lihat Gimana sih suasana buka puasa di Masjid Jami kini Yuk kita lihat bareng Oke Biasanya persiapannya sangat matang sekali Kalau di Masjid Jami itu ya Mau di Indonesia maupun di Malaysia Kalau saya pendapat saya sih seperti itu Tapi kurang tahu juga Mari kita tonton Bu Burit sama temen saya Satu keluarga gitu Oke Mereka orang-orang di belakang Travelogravers Dan itu mereka udah datang Free? Iya Oke Masya Allah Masya Allah Senang sekali ya Ini sebelum covid-19 Ada covid-19 Ada covid-19 Tak tahu lah kita Jadi temen saya Harry Sama Rani Punya ide Daripada kita di Masjid Jamek Kita ke dataran tinggi ya Dataran merdeka Dataran merdeka Dataran merdeka Dataran merdeka Dan ini seru banget sih Lihat nih ya Wow Baru tahu guys Ini guys Buka bersama di dataran merdeka Oke Memang ditutup ya Semuanya Oke Alright Nasi putih pun ada Apa lagi ni Alamak Woi Ada Mak Saleh juga Kat situ Eh mangga Alamak Sedap Allah Senang Oke Woi Ramai Mak Saleh Kat situ Makan gratis Senang mereka Kita pun senang lah Kalau ada makan Free tu Apalagi sedap-sedap Tapi kalau ni Beli ya Ha Tak free Kita tengok Masya Allah Memang ramai Di video sebelumnya Abang Fawzul Hakim kan Dengan Abang Iwan itu Dia bawa vlog kayak sini Memang sepi lah sekarang Tiap hari Wah Masya Allah Udah selesai makan Udah sholat Tinggal digulung deh Tiker-tikernya Tadi yang buat tempat Orang-orang makan Allah Senangnya Bila lah kita nak Menikmati macam ni Lagi kan Masjid Jamek Dan dataran Merdeka Di Kuala Lumpur Malaysia ini Terima kasih udah nonton Dan Jangan lupa Like dan subscribe Kalau suka Terima kasih Alright guys Sudah selesai So Inilah Video dari Akak Nizar Wogan vlog Jangan lupa Di subscribe Dan kita akan Menuju ke video yang kedua Disini ada juga Video yang dikirimkan Kepada saya Yaitu Buka puasa Dataran Merdeka Kuala Lumpur Jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Sudah penasaran sekali Gimana istilahnya Suasananya Masya Allah Masya Allah Ini budak-budak Ini ahli surga Insya Allah Masya Allah Senangnya Allah kiri Dia bagi macam ni Box macam tu Udah isi mungkin Ini Apa nama tu Bubur lambu Apa ya Dia cakap Lumpur saya Kau ni Mada acara Allah kira Oke Ramai Sekali Bintu 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 Ini sebelum Buka ya Masih jam Naman ya Masih lama lagi Tapi dah ramai Orang duduk-duduk Memang Memang disini itu disediakan Jadi tinggal duduk Tinggal duduknya Di tempat duduk Sendiri-sendiri ya Masya Allah Ini sebelum Covid-19 Allah pasti rindulah Orang-orang yang memang Pengen berbuka puasa disana Dan suasana Seperti ini Di tuhan Di tuhan Oke Bule-bule banyak sekali disini guys Menikmati juga ini ya Masya Allah Mengantri ya disini Oke Mengantri juga Di situ Masya Allah Masya Allah Senang guys Suasananya itu Keren banget Aduh Kapan Bisa seperti ini lagi ya Sudah pemandangannya Cantik Ya kan Banyak sekali orang disini Untuk berbuka puasa Ada Ada mengajib juga ya Ini budak-budak Taufiz tadi ya Masya Allah Senang lah Ada keluarga kita Yang hafal Al-Quran Memang menyenangkan Ini sekali guys Masya Allah Ramai banget ya Aduh Aduh Pengen banget jadinya Oke Yang nantri juga Mungkin cari tempat duduk juga ya Ini masih kosong disini Banyak yang kosong Padahal Atau mungkin mereka Kalau pulang juga bisa ya Guys Pasti kalian rindu Dengan suasana Seperti ini Dengan banyak orang Seperti ini Bisa berbuka puasa Bareng lagi Seperti ini Oh ada Tadarus juga Masya Masya Dan dikira Masya 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 Allah Masya 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 juga akan dijadikan untuk ruang solat fadu isyak dan juga solat sunat terawih pada lewat lewat malam nanti jadi kami mohon kerjasama anda untuk memberikan kerjasama yang terbaik bagi memastikan jalan raja dan juga memadam dalam perayaan yang bersih satu yang saya fikirkan adalah suasananya itu guys pasti enak banget nyeri yang meriah banget gitu kan dan senang banget dulu kita bilang seperti ini sekarang anda gak bisa gitu kan duduk dengan orang yang mungkin gak kita kenal Allah kirim Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar banyak kali minuman-minuman itu ini juga yang di lapangannya banyak juga ya aduh dengan berkeluarga keluarganya kalau yang tadi yang berbaris itu kita campur dengan orang lain guys kalau disini kita bisa berkelompok dengan keluarga kita keren aduh meriah banget rame banget wow cantik banget kalau malam hari ya pasti orang betah disini habis sholat ya kan sholat maghrib berjemaah juga habis itu duduk-duduk aja melakukan santai-santai dulu habis itu sholat terawih bareng juga disitu wow seneng sekali oke megah sekali ya bangun-bangun aduh jadi saya kebayang-bayang dari tadi itu kayak gimana kalau saya lagi disitu gitu pasti seneng banget ini udah selesai gak alright sudah selesai guys terima kasih buat temen-temen yang sudah kirim di instagram saya istilahnya buka puasa dataran merdeka Kuala Lumpur ini dan video yang sebelumnya juga terima kasih banyak oke so saya sangat-sangat terharu sekali dan ya gak bisa ngomong apa-apa guys karena memang suasananya berbeda sekali dengan sekarang dikarenakan ada covid-19 maka kemarin videonya abang Fawzul Hakim itu pun sepi dan ternyata di video istilahnya sebelum covid-19 itu memang rame banget dan meriah banget ada acaranya juga ada nasyid disitu ada kiratul quran juga ada tatarus juga dan so itu keren banget guys wow dan istilahnya bukan hanya orang-orang yang berpuasa ya disitu ada bule juga ya ada gitu kan orang-orang yang memang menikmati lah suasana disana so ini keren banget guys oke mungkin itu saja reksan kali ini semoga teman-teman suka saya sangat-sangat terharu ya melihatnya keren banget udah itu aja sih oke guys mungkin itu saja saya pembina untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dukung terus sampai 100 ribu subscriber guys oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati